Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Rani Astuti gimana kabar kalian semua sehat kan sehat ya saya masih jago warung ini malem-malem sapa-sapa aja sih ya selamat mau tahun baru gitu ya semoga yang punya warung selalu sehat melimpah rezekinya terus warungnya tambah berkembang banyak barangnya banyak duitnya Oh ya kalau aku bikin YouTube kalau misalnya enggak suka atau enggak suka sama kontennya enggak usah ditonton jangan ngehujat ya namanya vlog-vlog warung kayak gini kan beda-beda ada yang menjelaskan ini kayak gini kayak gini kalau saya kan cuman sharing-sharing gitu ya kalau misalnya vlog ini aku cuman mau menjelasin kayak waspada banyak penipuan untuk yang baru belum belum berpengalaman di warung sembako lagi banyak penipuan ya hati-hati jangan tergiur dengan barang murah sales-sales nawarin barang murah itu kalian harus hati-hati terus duit palsu dicek dulu terus itu nuker-nuker duit terceh terus enggak dihitung lagi harus telaten ya sayangnya terus kalian kalau misalnya ditawarin sales barang murah gitu diminta duitnya dulu tuh jangan mau itu penipuan kalau misalnya kita mau belanja itu harus ada uang ada barang ada barang ada uang gitu ya kalau misalnya ditawarin jangan mau terus apalagi ya Oh minta-minta sumbangan itu sumbangan itu bohong kecuali kalau mau ke masjid langsung ya iya RT nya datang sekarang waspada terus kalau yang mau berkembang itu satu aja sih maksudnya jangan ngutang-ngutangin ngutang-ngutang itu enggak baik kecuali modalmu lima kali lipat bisa berputar ya gitu-gitu aja sih ya vlog aku Oh ya kalau mau kelihat warung aku sekarang ya kayak gini tuh masih biasa biasa-biasa saja nggak berubah begini tuh mau tahun baru ya begini-begini saja tuh rokok nih Hai yang udah tahu bentuk warung yang tengah dulu ini kan jadi tepat jualan sekarang tepat Hai gudang lah sedikit-sedikit aku sekarang itu jarang konten aku sekarang itu lagi konsen di salat buah aku buka toko sendiri dibukain suami terus aku tuh kayak pengen gimana ya hobi gitu loh hobi makan salad jadi cuan gitu jadi aku jualan salad buah di Jakarta Timur jadi aku jarang nge-vlog tuh makasih buat temen-temen yang masih sering nanyain di DM Mbak Reni kok jarang nge-vlog sih gitu sebenernya kalau malam kayak gini kadang-kadang jaga warung gitu cuman ya kadang habis ngejualan ngejualin ya ya sudah gitu lagi nanti anak sudah mulai sekolah itu sengpalak berbi ya pokoknya yang dagang-dagang semangat walaupun barang-barang pada naik ya pasti kalian pada pusing sekarang barang-barang pada naik terus susah dicari makanya aku pengen buka ya apa namanya salad buah gitu biar sehari dapat 14 juta 10 juta kan lumayan Alhamdulillah kalau misalnya kalian mau join juga ya boleh ya aku jualan salad buah ya mau ikut kelas salad juga boleh bayar 1 juta rupiah sudah sampai kapanpun belajar pokoknya semangat gitu-gitu aja sih ya kalau misalnya aku bikin konten sekarang kalau yang enggak suka katanya enggak bermutu apalah itulah yang enggak usah ditonton cukup di like di comment dan subscribe gitu aja ya ini malam udah mau tutup guys Oke sampai sini dulu aja ya buat teman-teman selalu sehat panjang umur dimurahkan rezekinya semoga di tahun 2023 kita lebih sukses yang dicita-citakan tercapai amin beda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh